Ya Tasya Syarif dan juga sahabat RTP yang ada di rumah maupun juga dimanapun Anda berada Saat ini situasi dua hari kita ingin lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri dan situasi di Stasiun Senin Jakarta Sudah ramai sekali karena memang dikatakan oleh pihak PT KI bahwa di tanggal 18 hingga tanggal 21 April 2023 Itu puncak arus mudik 2023 Dan kalau saya boleh gambarkan tadi ada antrian yang cukup panjang menuju ke arah kereta api ataupun peron Nah disini nih kalau misalkan sahabat menaiki kereta nanti akan ada pemeriksaan baik itu data diri KTP akan disesuaikan dengan tiket yang ada Saya juga akan ajak Anda untuk menuju ke dalam gerbong kereta api Nah nanti akan diarahkan oleh petugas seperti ini menuju ke dalam gerbong Nah ini adalah kereta Tawang Jaya Premium Nah ini menuju ke arah Semarang kereta aja Nah kira-kira seperti ini nih dalam gerbong Barang-barang ada di atas kemudian gambaran kursinya seperti ini Jadi kalau menuju ke Semarang bayangkan itu butuh waktu 12 sampai 11 jam Nah kita juga akan coba interaksi dengan pemudik Nah disini ada mas pagi mas Iya pagi Dengan siapa namanya mas? Dengan Setio Mas Setio ini persiapan menuju pulang ke arah Semarang apa aja yang disiapin? Persiapan ya bawa biasa pakaian, mulai-ulai sama bawa laptop karena harus kerja ya Masih kerja juga ya Nah nanti ketika lebaran apa nih momen apa yang paling ditunggu berkumpul bersama keluarga? Ya bisa silaturahmi lah sama keluarga, kumpul lagi Kemarin kan pandemi gak bisa pulang ya Ya seneng lah bisa pulang sekarang Makasih banyak waktunya mas Hati-hati di jalan semoga nanti bisa berkumpul bersama keluarga meskipun tetap bekerja gitu ya Nah itulah kira-kira gambaran yang ada di dalam gerbong kereta api Dan bagi sahabat yang ingin pulang bersama keluarga maupun juga pulang sendiri ketika mudik Tetap jaga kesehatan, jaga keamanan bareng-bareng yang anda bawa Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Dari Jakarta, Hasbiallah Riki Rusdiana, RTV